Intro Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara. Unit Reskrim Polsek Tanjung Priuk yang menerima laporan dari korban dan segera melakukan observasi di sekitar TKP dan berhasil menemukan pelaku. Saat dilakukan penangkapan pelaku yang berinisial BC melakukan perlawanan dan mencoba untuk melarikan diri. Petugas yang melihat pelaku yang tidak kooperatif langsung melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak pelaku di bagian kakinya. Polisi mengamankan satu tersangka yang berinisial BC, sedangkan enam pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Pelaku sudah melakukan aksinya sejak Desember 2020. Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 365 ayat 2 dengan ancaman 12 tahun penjara. Umur 29 tahun. Saat dilakukan penangkapan, pelaku melakukan penyerangan. Akhirnya, petugas menghentikan perlawanan tersebut dengan memberikan tindakan yang terukur, melakukan penembakan terhadap kaki pelaku untuk menghentikan penyerangan tersebut. Nah, ini pura-puranya korban ini, ya modus operandinya adalah korban ditawarkan melalui media sosial. Kemudian pada saat pelaku, ulangi, pada saat korban mendekat, langsung dicosok sama pelaku. Ini sempat kira di media sosial. Jadi modusnya jual-beli barang itu, ya? Ya. Jadi, datang ke suatu lokasi, korbannya ini kemudian pada saat sudah ditentukan berada di satu tempat tersebut, pelaku dan kawan-kawannya langsung menuduk mengambil barang-barang berharga milik korban. Apakah sempat dan maksudnya melukai ini korban? Ada beberapa yang melukai. Dan ini sangat merusakkan masyarakat. Dari Jakarta, Firda dan Kronika melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.